Nah ini untuk menaikkan tinta yang ada di sini ya selangnya ini kan kosong ya Nah tintanya harus kita naikkan ya caranya secara otomatis cuman menggunakan printer itu sendiri ya tanpa menggunakan sebaliknya ini kan kosong harus kita naikkan caranya adalah kita tutup ya ini printer dalam keadaan normal ya printer dalam keadaan manual ketahuan printer normal itu tidak ada lampu alarm yang menyala kemudian di sini angkanya satu tanda printer normal ya warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer sehari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara menaikkan tinta pada sebuah printer Canon ya tipenya adalah G2010 ya maksudnya menaikkan tinta itu secara secara manual ya bahasa eh secara apa namanya ya kita murni menggunakan printer itu sendiri ya secara otomatis cuman menggunakan printer itu ini sendiri cuman kita tidak menggunakan sebuah laptop seperti itu ya Nah ini untuk menaikkan tinta yang ada di sini ya selangnya ini kan kosong ya Nah tintanya harus kita naikkan ya caranya secara secara otomatis cuman menggunakan printer itu sendiri ya kan tanpa menggunakan sebuah laptop ini kan kosong harus kita naikkan nah caranya adalah kita tutup ya ini printer dalam keadaan normal ya printer dalam keadaan manual ketahuan printer normal itu tidak ada lampu alarm yang menyala kemudian di sini angkanya satu tanda printer normal ya oke ya apa kita coba dari awal ya supaya kalian paham paham kita matikan ya kemudian kita hidupkan ya kita hidupkan sampai printer menunjukkan angka 1 di sini ya dan tidak ada error itu sudah printer nomor ini sudah normal ya angka 1 tidak ada error kemudian kita tekan tom gambar kunci ini satu kali ya ya tidak cuman tidak kelihatannya lampu indikatornya di sini tidak kelihatan nah ya Nah itu keluar ya kurang kencang berarti saya tekan ini gambar kuncinya keluar di sini ya setelah keluar gambar kunci di sini kemudian kita tekan tombol plus ini sebanyak list terus sampai muncul angka 10 ya Nah kita tekan terus sampai muncul angka 10 Nah kalau sudah angka 10 baru kita tekan tombol black atau warna ini ya kita tekan saja maka printer akan menaikkan tinta secara otomatis ya tanpa menggunakan laptop Nah perhatikan ya kita buka saja berarti tuh perhatikan tintanya langsung naik ya langsung naik ya tuh ini proses seperti ini dia memelukkan waktu sekitar sepuluh menit ya dan tinta yang di sedot ya sedot itu banyak ya ini kekurangannya secara seperti ini dia akan memakan tinta banyak jadi kalian harus banyak cintanya di sini ya jangan sampai tinggal sedikit ya ini masih banyak jadi aman ya ya harus banyak baru kita lakukan seperti ini perhatikan tuh pintanya jalan terus ya ya penuh sudah ya tuh pintanya sudah penuh nah ini memerlukan waktu sekitar 10 menit ya atau 5 menit pokoknya agak lama ya daripada biasanya ini kita tunggu sampai selesai dia selesai cleaningnya apa namanya ini namanya cleaning power cleaning secara otomatis ya tapi menggunakan sebuah laptopnya demikian ya cara menaikkan tinta pada sebuah printer Canon G210 Kenapa ya kita menaikkan tinta kalau tinta itu di selang itu kosong maka hasil printnya itu akan tidak normal ya seperti itu jadi untuk menormalkan hasilnya harus kita lakukan seperti itu tadi nanti otomatis akan bagus hasilnya dan tidak akan putus-putus ya kalau ini kita perhatikan kalau ini kita perhatikan ini kan ya ini tadi ke hasil kita penuh jelcikan pertama tadi ya dengan selang yang kosong seperti ini yang warnanya kurang normal ya warnanya tidak merah merah ya terus ini masih agak putus-putus nah Insyaallah nanti setelah kita lakukan power cleaning ini maka dia akan bagus ya hasilnya demikian wabila semua bermanfaat wabilai taufi kajidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh